Axel En Shin Axel Nagi-nagi mulu lu ya Loh kok ngegas kan? Oh iya dong karena item kamarader satu ini Dimainkannya itu harus ngegas ya Nggak salah dong ya harus ngegas Jadi langsung saja apakah itu teman-teman Ini adalah yang kalian tunggu-tunggu Karena ini adalah secondary rider dari Kamen Rider Double Oke ini dia teman-teman DX Axel Driver Oke Mantap jiwa Akhirnya kamarader Axel keluar juga Di TV Ono Dan akhirnya disini Anda sudah berkesempatan Untuk mereview beltnya yaitu DX Axel Driver Teman-temannya ini pastinya Wow Keren banget ya Jadi seperti ini teman-teman boxnya Jadi boxnya sih ya Box-box sebesar Belt kamarader pada umumnya Teman-teman Dan disini kita lihat Ada penampakan belt dari kamarader Axel Yaitu Axel Driver Dan kita juga bisa lihat Disini penampakan full body Dari kamarader Axel Menurut kalian gimana kamarader Axel Kalian suka apa enggak Kalian tulis aja di kolom komentar ya Jadi kalau dibandingkan dengan kamarader double itu memang Agak berbeda ya si Axel ini ya Oke Dan disini juga ada penampakan dari mukanya si kamarader Axel Teman-teman ya Jadi sesuai namanya juga Axel Divisernya juga seperti kayak ada huruf A Yang helmnya itu kayak biru gini ya Emang dia emang kayak biker gitu ya Dan dia juga emang bisa berubah jadi motor pak Ini dia teman-teman Dan juga kita mendapatkan satu gaya memori ya Jadi nanti kalian bakal lihat Lebih lengkapnya pas anda buka boxnya Dan ini rilisnya itu tahun 2009 teman-teman ya Dan ini enggak ada versi super best Enggak ada versi apa Yaudah cuman ini aja DX Axel Driver Dan ini yang anda punya masih benar-benar mulus banget ya Tuh Dan kita lihat di atasnya teman-teman Ada beberapa box artnya juga Jadi yang kita dapatkan itu memang ada dua item saja Axel Driver dan juga satu gaya memori ya Terus disini aksen-aksen boxnya keren banget tuh Kayak ada opacity dari gambar Kamerader Axel Keren lah ya Dan di bawahnya sih sama kayak di box atasnya juga teman-teman Di samping kita bisa lihat penampakan lebih jelasnya Dari Kamerader Axel Emang dia itu temanya itu motor ya Dan di sampingnya juga ada sama gambarnya kiri-kanan Dan di belakangnya seperti biasa sih ya Cara untuk memainkan si Axel Driver ini Jadi benar-benar simple banget Tapi keren banget dan gahar banget menurut anda ya Jadi kalian simak saja reviewnya sampai habis Dan juga disini ada indikator Bisa dimasukkan ke dalam double driver ya Ada cycle Axel nih Wow kalian juga pasti penasaran ya kayak gimana Jadi langsung saja kita buka teman-teman Si DX Axel Driver ini Jadi ini anda dapatnya sekitar tahun berapa ya 2014-2015 Sesama anak komunitas Dan ini benar-benar mulus banget Anda seneng banget pak Dan masih terjaga banget sampai sekarang ya Oke Dan seperti biasa di dalamnya itu dos telur teman-teman Langsung aja kita buka ya Satu, dua, tiga Oke Masih mulus toh Masih ngejereng toh Ini dia ya Axel Drivernya Jadi langsung saja kita buka satu persatu Dan anda bakal review satu persatu juga Secara detail dan juga sampai tuntas Let's go Yang pertama pastinya dari perkelan-perkelannya dulu Seperti beltnya Nah Kalau misalkan double itu anda kecewa Dengan strapnya yang benar-benar tipis banget Nah Kalau Axel ini tuh berbanding terbalik teman-teman Ini tebel banget Ini kualitasnya itu udah seperti kayak strap belt Camarader Yang udah 4Z ke atas Yang kualitasnya tuh udah bagus-bagus Aneh aja gitu ya Dan warnanya sih kayak begini aja teman-teman ya Jadi abu-abu begini ya Dan sistemnya pastinya untuk nyambungin ke beltnya Ada di pegas sini ya Right and left teman-teman Seperti ini ya Dan juga untuk backholdernya juga ini Tebel banget pak Asli tebel banget Ini kayaknya backholder paling tebel deh Dari seluruh belt Camarader nih Seperti ini ya Kokoh banget asli Nah itu dia teman-teman Untuk strap beltnya Dan ini dia pastinya Sudah kalian tunggu-tunggu Axel Drivenya ya Jadi seperti ini beltnya Ya Nggak terlalu besar juga teman-teman Cuman sebesar ini aja ya Tapi ini benar-benar handy banget Benar-benar kece banget Apalagi kalau dipegang-pegang kayak gini ya Udah kayak si Terwi sebelum hensin gitu Dan kalau kalian lihat Memang beltnya itu Seperti speedometer dari motor ya Kelihatan banget di bagian ininya Ada meteran-meterannya Terus disini ada tulisan digital ACC Yang mengartikan itu Axel ya Oke Dan disini Di kiri kanannya itu Di kedua sisinya itu Ada gagang Seperti gagang motor Teman-teman bisa dibilang ya Nih kayak gini Ini kalau mau berubah Jadi motornya si Axel Kayak gini nih Nge-nge-nge Dan fact unik lagi teman-teman Sepertinya si Ana juga udah sering bilang Kalau Item kamar ada double itu Banyak yang tidak ada elektroniknya Jadi elektronik itu Semuanya dari gaya memorinya Sama seperti si DX Axel Driver ini Yes Ini nggak ada baterainya ya Jadi kalau kalian mau puter-puter Pas sampai bodoh Tidak akan ada tempat Untuk baterainya Karena memang Tidak membutuhkan elektronik Jadi si suara-suaranya itu Atau gimmick-gimmicknya itu Bakal dikeluarkan Sama si gaya memorinya Gitu ya Ngerti teman-teman ya Oke Jadi disini ada tempat Masukin gaya memorinya juga Nih Di bagian sini teman-teman ya Terus juga Disini Untuk di kedua sisinya Pastinya kita tahu Di bagian kanan aja ya Motor itu yang bisa Digas Nah seperti ini ya Nah Untuk bagian sini sih Ini seperti kayak rem Teman-teman Terus juga ini Benar-benar cantik banget loh Di bagian ini juga ada Chrome-nya Terus juga ini dipercantik Dengan arnamen-arnamen Benar-benar kayak Mekanis-mekanis motor gitu ya Relevan banget ya Jadi gak kayak plastik Banget gitu loh Dan ini juga sudah Nge-clop sama si ininya Buckle-nya teman-teman ya Nih Jadi disini buckle-nya Kita bisa cabut Nah seperti ini Kalau buckle-nya ya Nah Jadi kalau mau lebih jelasnya Belakangnya sih seperti ini Benar-benar tipis banget Benar-benar ringan banget ya Jadi tinggal dirangkap juga Dah Seperti ini aja teman-teman Wah gila ini Anda berani kasih Red 8,5 Buat axle driver ini Soalnya keren banget Secara bentuk ya Dan lanjut teman-teman Sekarang kita mendapatkan juga Satu gaya memori Pastinya Untuk berubah Dan ini yang paling utama Dan yang paling penting Yaitu di Axel Gaya memori Oke Seperti ini ya Jadi ini A Tuh ya Yang menandakan dia itu Axel Dan juga unik banget disini A-nya itu membentuk Seperti kayak speedometer Jadi kreatif gitu ya Huruf-hurufnya itu Dimodifikasi atau Dikreatifkan sedemikian rupa Axel Oke Warna merahnya sih Juga keren menurut Anda Kalau kita mau bandingkan Sama heat memory Heat memory itu Merahnya lebih gelap Sementara Kalau yang si Axel ini Merahnya ini Lebih Terang ya Agak-agak keorange sedikit Gitu Ya Ini benar-benar penting banget Si gaya memori nya Langsung aja kita cabut Dan coba kita pencet Teman-teman Dan ini ujungnya ini Ini ya teman-teman Emas ya Sama kayak bagian-bagiannya Si memori-memori nya Si Otaro Joker Metal Dan juga Trigger Gitu Ini dia Nah Wih Suaranya lumayan kenceng ya Nah ini dia Light nya merah ya Nah ini dia Jadi tips juga buat kalian Untuk merawat gaya memori itu Kalau misalkan Gak dimainin Kayak aneh Dan juga menyimpannya itu Lama banget ya Sampai bertahun-tahun Mending baterai nya Dicabut aja Karena ini gaya memori Salah satu collectible item Yang benar-benar rentan banget ya Suaranya itu bisa korup ya Jadi kalau ada baiknya Kalian udah beres main Mending cabut aja baterai nya Oke Ini dia Nah jadi langsung aja Kita handshake menjadi kamar rider aksel Anda langsung aja Disini pasangkan belt nya Ke display daizaan Let's go Kita gerung Gas gun Oke temen-temen Ini dia buckle nya Jadi sekarang Aksel driver nya Anda tinggal tancapin aja Nah seperti ini ya Keren banget pak Asli keren banget ya Jadi langsung sajalah Tanpa berlama-lama lagi Kita bakalan handshake menjadi Kamen Rider aksel Dan kalian akan melihat Gimic yang sangat menarik Dari belt ini ya Walau elektronik nya Cuman ada di Gaya memori doang Let's go Henshake Akshake Kita masukin kesini Nah dia standby Seperti kayak motor Yang lagi standby juga Temen-temen Dan langsung aja Kita gerung Untuk gimmick handshake nya Yang sebelah sini Nah bisa kayak gini loh Bisa dimainin Nah Nah Keren banget Wow digerung Nah keren banget Nah untuk berubahnya Kita tahan yang lama Langsung saja ya Oke itu dia temen-temen ya Yang paling menarik itu Yang bisa digerungnya Itu loh Weng 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 Dan sistematisnya Menurut Anda sih Keren banget Jadi gaya memorinya itu Nancep kesini temen-temen Dan di bagian kotaknya ini Terlihat ya Untuk si huruf gaya memorinya Yang A Yaitu aksel Dan juga light gaya memorinya itu Keluar disini nih Ya Di buletan sini nih Jadi keren banget ya Jadi udah berubah seperti ini Masih bisa kita gerung lagi ya Jadi kan biasa Kalau si Terui itu lagi gelut Biasa kan suka dia Gerung-gerung gitu ya Biar kayak Menaikan hitnya gitu Nah Tuh seperti ini Itu dia Gimiknya emang keren sih Temen-temennya Jadi Gaya memori doang Kok bisa mengeluarkan Suara motor gitu Keren banget Jadi langsung saja Untuk finishingnya Temen-temen ya Atau maksimum drive-nya Ini bagian remnya Kita pencet Oke Udah seperti ini Udah panas banget Ini langsung aja Kita tahan sini Wah Asli Keren banget ya Ini belt Keren banget Dan inovatif banget ya Dan untuk cabut game memorinya Nggak ada pencetan aneh-aneh Tinggal dicabut aja Nah Udah seperti itu ya Jadi bisa juga Temen-temen Tidak digerung Jadi langsung aja Kita hands-in sekali lagi Kita masukin Nah Terus tinggal di Tahan yang lama Nah Udah That's it Begitu aja temen-temen ya Dan untuk gimmick yang paling menariknya Ya ini Gitu Finishingnya sekali lagi Ini Anu suka banget Suaranya Keren ya Keren asli Gun Cobain dong Masukin daya memori lain Selain aksel Jadi kita cobain Hit aja ya Yang agak nyambung Itu Cobain Suara standby nya double Coba Oke Oke Kalau digerung Jadinya kayak gitu Karena walau mereka adalah Gaya memori yang sama Tapi secara sistematis Berbeda ya Nah Kalau misalkan kita tahan yang lama Nah baru keluar Gitu Kadangnya ujungnya silver ya Cobain joker deh Yang sama-sama ujungnya juga Gold ya Tuh Lihat Light nya Di aksel driver nya ungu Menyesuaikan gaya nomor nya juga Sama kayak tadi ya Tuh Coba tangan yang lama Oke Gak tau ya Berarti sistematis ya Teman-teman Itu dia untuk Aksel driver nya Dan belum berakhir sampai disini Untuk si aksel gaya memori nya ini Coba kita masukin ke Double driver juga Biar mantap Ini dia untuk Double driver nya Jadi sekarang langsung Kita masukin si aksel nya Ke bagian yang emas Berarti nih Oke Sama ya Dia mau ngerung juga nih Satu aja Oke Suara perubahan yang sama Ketika di aksel driver ya Sekarang kita cobain Pasangkan dengan si Cyclone Seperti yang ada di belakang box Ini dia Cyclone dan aksel ya Oke Jadi emang ada di ceritanya itu Diceritakan sama si Shroud ya Kalau misalkan si Shotaro itu Sudah tidak bisa Mengimbangi si Philip Makanya katanya Orang yang pas dengan si Philip itu Terwiryu Cukup Membagongkan juga ya Tapi akhirnya kan malah Jadi keluar from Hmm Itulah ya Terus juga sekarang kita bakal cobain Teman-teman Di slot Maximum drive nya juga ya Let's go Oh Maximum drive juga ya Oke Mantap jiwa teman-teman Oke teman-teman Itu dia review anda buat DX Axel Derivar Udah 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 gak usah ngegas lagi ya Review nya udah beres Oke Jadi itu dia teman-teman Gimana menurut kalian Belt secondary rider Dari si Camerader Double ini Yaitu Camerader Axel Kalian suka apa enggak Kalian suka ridernya apa enggak Kalian suka beltnya apa enggak Silahkan kalian komentar di bawah Tapi menurut anda ini sih Inovatif Dan juga bentuk beltnya Keren banget Ya Jadi bener-bener relate banget Sama temanya Camerader Axel Yang juga adalah Motor Bro Jadi ini bener-bener unik banget Belum ada belt Camerader yang Apa ya Ini bener-bener relate banget lah pokoknya ya Pokoknya ini anda suka banget yang Menyesuaikan dengan speedometer ini ya Ini anda suka banget ya Jadi kayak di motor-motor lah gitu Yaudah segitu aja teman-teman Ditunggu untuk item-item lainnya Hmm Sepertinya abis ini anda mau review Yang ada kesinambungannya Sama Camerader Axel nih masih ya Kalian sabar saja Tungguin Jadi semua itu ada tanggal mainnya Semua itu ada tanggal mainnya Semua itu ada jadwalnya Nah jadi tunggu aja gilirannya bang Ekstrim bang Ini sabar aja Ya Pokoknya anda mendengarkan Dan juga anda udah schedule Satu persatu Kalian tinggal duduk yang manis Tinggal nonton Terus juga show some support Buat Agan Reza ya Terima kasih banyak lah pokoknya teman-teman Yaudah segitu aja Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe Follow Instagram mana Di Agan Reza Plus Dan juga di Agan Reza Plus Oke Bye-bye guys Bye-bye guys